Terima kasih Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Ya Rasulullah Ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Ulamak 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 dan 100.000 ya 100.000 kita mau tahu betul nggak menangnya ya bahwa itu udah bilang menang-menang tapi kalau kalah gimana urusan Bapak hahaha nanggok dulu ya Allah maafin nanggok dulu deh ini gak mendapat medit sama Allah ta'ala sebab niat aneh ngajar ya karena ngajar menanggok iya kiri mata uang yang nggak bisa dipisahkan nanggok dulu ngajar tim nasional kalah-kalah satu memisahkan orang Filipina tasa Quran bubar ini nggak bikin di dalam ini saya nanggok dulu nanggok dulu so ayo nanggok lagi nanggok mawa lagi kerja sholatullahi ma'la had kawakib ala ahmad khairi marakib ala jair salatullahi ma'la had kawakib ala ahmad khairi marakib ala jair salatullahi ma'la had kawakib ala ahmad khairi marakib ala pewib ala had kawakib ala ahmad khairi marakib ala ahmad khairi marakib ala kefakib ala hat vaz agora College Al-Ahamad khairi man rakib al-Najai Salatullahimala khat kwaqib Al-Ahamad khairi man rakib al-Najai Salatullahimala khat kwaqib Al-Ahamad khairi man rakib al-Najai Salatullahimala khat kwaqib Al-Ahamad khairi man rakib al-Najai Hadha hadith surah bismil habaib Fahadzat shukru atab bar kaiib Hadha hadith surah bismil habaib Fahadzat shukru atab bar kaiib Salatullahimala khat kwaqib Al-Ahamad khairi man rakib al-Najai Al-Ahamad khairi man rakib al-Najai Salatullahimala khat kwaqib Al-Ahamad khairi man rakib al-Najai Salatullahimala khat kwaqib Al-Ahamad khairi man rakib al-Najai Salatullahimala khat kwaqib Al-Ahamad khairi man rakib al-Najai 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 Agama Bahasanya tidak berpilih-pilih Nasihatnya tidak panjang lebar Cukup disampaikan Tapi disampaikan dengan keteladanan Atau contoh-contoh Sebatas dia inginkan Orang yang mengikutinya Bisa melakukan kemanfaatan Dari teladan yang diperlihatkannya Jadi Nasihatnya sedikit Keteladanannya yang jadi manfaat Nasihat sekadar uraian kalimat Untuk orang bisa melihat dan mengerti Atau yang dicontohkan Sehingga orang-orang yang berbuat dalam ilmu Sarihan agama dalam sisi pengamalan Ikhlas semakin ringkas bahasanya Tapi semakin tajam Terada yang diperlihatkannya Paham itu ilmu Alikum 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 Alhamdulillah Sangkan baik-baik oleh kamu Pegang sekuatan tenaga Olehmu Akan pembauranmu Tuh Kedekatanmu Kehidupan dalam keaktifitasmu Dengan orang-orang berilmu Yang dibilang bahasa Arabnya Al-ulama itu orang-orang berilmu Yang bagaimana Sifatkan ciri-cirinya Dalam kehidupan yang mereka Dalam keseharian Al-amilin Al-ulama yang punya sifat pengamalan Dari ilmu Sebatas yang diadapkan Dari Allah Dengan keteradanan yang diperlihatkan Kepada orang-orang yang sebawah mereka Itulah ulama-ulama Al-ulama amilin Risanya sekadar memberikan Tuntunan dan bimbingan Tapi perbuatannya Lebih tajam Jadi sekadar Apa yang diperlihatkan Dalam bahasa Dalam sisi Kalimat yang berbentuk Nasihat Amin Tapi kalau anjing lebih besar Nasihatnya Tau siahnya Pikirnya Wiritnya Rukiahnya Lebih besar anjing-anjing Memperlihatkan urusan itu Sehingga Sesuatu yang tidak ada Dilaksanakan oleh Rasulullah Selam Cuali Sebatas Rahmat Allah Yang Nabi Wajib sampaikan Mereka hanya berbuat Urusan itu Dengan menutup Lambang ilmu Menutup kesedaran orang Keberuntungan orang Dalam kehidupan Melalui ilmu syariat Yang Nabi Bawa Sampai wala beliau Dan dilanjutkan oleh Para sahabat Keluarga beliau Ima Islam agama Sampai sekarang ini Tidak ada lagi Agama Islam baru Semua tertera Dalam kitab-kitab Di dalam dunia Mereka tutup Jalan ilmu syariat Agama Yang sung Berkeselamatan Dan keuntungan hidup Di dalam dunia Dengan Zikir Wirit Torekot Indonesia berzikir Itu kepalsuan-kepalsuan Nyata Tapi dalam Lambang Keberkahan Kenapa Dikatakan kepalsuan Nyata Apapun Semua dalam Bayang-bayang Tanpa syariat yang Lagi ajar Ajarkan Kalau pengamalannya Sudah ada Tapi bersendikian Tip budaya Terserah Orang awam Bisa melihat Apa yang Orang berilmu Itu laksanakan Sekalipun Niat orang berilmu Itu mencari Tujuan-tujuan Yang terhina Dalam pandang agama Orang awam Bisa melihat Bisa melihat Kemanfaatkan ilmu Yang dilaksanakan Orang-orang berilmu Orang awam Bisa mencontoh Apa yang Sang guru Berilmu Tadi laksanakan Bisa Tapi ketika Orang berilmu Sudah tidak lagi Melaksanakan Hancurlah Manusia Yang mengikuti Oh guru-guru Tadi Dia melaksanakan Yang seharusnya Dikerjakan Tapi Bersendikanti Tipuan Berarti Tidak ada orang Berbuat Dikatakan Benar Dan baik Menguntungkan Kalau itu Ada Tipuan Jadi Merti Paham ya Nabi singkat Waalaikum Di mujarah Dekati Pegang Betul-betul Dekati Adakah tergiatan Kamu Bisa Mendekat Dengan Orang-orang Berilmu Dimana Orang berilmu Kiri-kirinya Kalau dia Bawa keberkahan Ada Pengamalan Dari ilmu Yang diketahui Sebab Taksudaya Topik Yang didapatkan Dari Allah Artinya Tidak ada Terjadi Bisa Banyak Orang Mengetahui Sesuatu Yang jadi Kewajibannya Tanda kutip Kan Kewajiban Kan Yang kita tahu Hanya itu Orang berilmu Gak cukup Dengan apa Yang diketahui Sebagai kewajiban Pribadi Gak bisa Orang berilmu Kewajibannya Kalau inti Cukup Salah Orang berilmu Tuh Hidup sunat Ini Hidup sunat Itu Capek Ini Jelisannya Berbicara Dan doa Kepada Allah Bawa Matanya Belum Dua lagi Kepada saudaranya Dalam hatinya Minta Sama Allah Tidak ada Orang berilmu Orang berilmu Sekarang Yang penting Pimpin haji Jadi kuri Orang berilmu Jadi kuri Satu orang Sejuta Mati Pada lo Mampus Kalau Dipimpin Dipimpin Untuk orang itu Sah Dipimpin Sadari Wilayahmu Jangan Kamu Orang berilmu Mencampuri Hal Urusan Bimbingan Haji Sampai Kepata Mekah Madinah Hai Kuli Kuli Hina Tapi Dengan Bahasa Mulia Mampus 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 Mau Profesor Mau Doktor Mau Mampus 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 Ini Orang berilmu Jangan Disibukan Dari Ini Dalam Hal Bimbingan Ibadah Haji Biar Mereka Sampai Ini Teruntangan Di sana Cukup Mengambil Travel Dikuasakan Dipercayakan Tolong Bimbing Mereka Di sini Sano Serai Orang Lain Ngajar Di sini Orang Berilmu Mengajar Itu Satu Di antara Pelaksanaan Dari Pengamalan Orang Banyak Jeluk Mengajar Pengajar Gagak Bimbing pesantrennya Selalu Takfizul Quran Kumpulin Anak-anak Ciri Suruh Ngapalin Quran Orang Hina Bodoh Di mata Aku Agama Islam Bukan Apalan Agama Agama Islam Agama Islam Adalah Kehidupan Anda Sebagai Pengikut Ajaran Islam Bagaimana Bukan Apalan Kalau Kalian Orang Berilmu Kenapa Kalian Bikin Pesantren Hapal Quran Penipu Penipu Dia Nggak Nipu Tapi Iblis Menipu Ini Penipu Ini Bangga Bangga Punya Pesantren Hapal Quran Tentai Bodoh Kenapa Kenapa Nggak Mau Intikan Ada Ilmunya Karena Ngapal Quran Tidak Ngikutin Doang Baca Biar Seminggu Apa Deh 6 lembar Uncang Uncang Kaki Itu Cendeng Anda Punya Ilmu Tapi Anda Tidak Lagi Mau Mendidik Saudara Dalam Syariat Adama Yang Cukup Buat Mereka Sehari Hari Sah Dalam Ibadah Kenapa Anda Menyebutkan Dengan Tahbiz Al-Quran Apal Al-Quran Kata Rasulullah Rasulullah Benar Lu yang Ditipu Bumi Iblis Setan Indonesia Berdikir Rakyat Yang Berislam Yang Bertuhan Dan Beragama Dengan Agama Yang Berbeda Laksanakan Ajaran Masing-masing Cukup Buang-buang Duit Peratusan Juta Milyaran Yang Kayak Siap Tuhab Tuhi Panitia Buit Siap Kita Hasil Bayar Pajak Mereka Juga Bikin Diri Dari Panitia Dapat Untuk Ya Kekurangannya Minta Begayus Sampai Tahun Ini Kita Biar Pajak Apa Kata Dunia Siap Yang Bayar Kita Sampai Ini Gak Biar Pajak Apa Kata Dunia Menang Satu Menang Satu Menang Satu Ada Ngasih Habar Nah Mudah-mudahan Bunyi Itu Tidak Tadi SFS Bunyi Bola Menang Satu Ya Rok Pulangin Tau Bang Tengokan Mustahil Tengokan 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 Mustahil Mustahil Tengokan Jadi Warga Negara Malaysia Tolongin Ya Allah Tolongin Ya Allah Menang Satu Betul Kita Salah Atas Menang Satu Tolong Menang Satu Sabtu Jadi Acara Malam Sabtu Sabtu Ini Tengokan Smayang Subuh Ga Subuh Untuk Tengokan 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 Dilarang ya hak anda melarang kami untuk tembus ke rumah PSB tapi kami orang-orang yang mendoakan PSB dengan timnasnya berikan kesempatan bersalah muka dengan beliau begitu tapi nggak bisa enggak ada janji sebelumnya eh sebelum lu cek centara gue jadi habib kalau terus-terusan girang begini ya tersakuran yang mentor terganggu setelah terakhir malam rebuh di aduk Hustin Cintayam bawa air semangat kemarin tajem itu doang terakhir nanti itu insya Allah kasih dua kali lebih tajem dari majibat kemarin bisa ada muda-mudahan haram aneh-mohan mati muda-muda dengan kematian apapun Yoram kalau anak cipu inti kalau bohong kali sewaktu-waktu buat menggirangin inti anaknya dapat pahala jadi bohong aneh menggirangin inti contoh ya aneh makan pel anti berak di hotel Arab dua hari tiga malam enggak apa ya nggak buang air 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 matanya berak itu WC di hotel lebih lebih banyak kaya anak penuh ampe begitu aneh duyur airnya abis airnya tetep itu kan benernya kan bohong ampe ada bejak-bejak sesuai orang ini uang taca kurang terhadap jadi enggak ada dosa Oh iya ayo pahala karena Allah takhati selesai dengan cara seperti itu gira berkuang orang nanti ketawa lagi notak agak Aba Taha Alhamdulillah 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 Maliki Omiddin Iyaka na abudu wa iya ya kan usta'in Iyina surat al-mustak'in Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabb tolong ya Rabb anak kakek baca bata ya Rabb dek tolongin menangin satu aja tim nasional tolong enggak tolong anda pernah doain itu ada alias pika ya ada ketinju kan begitu kan bukan orang Islam tetap ada doain bawa nama negara tuh hal-hal manapun yang cepatnya bawa nama harum negara anda terlibat sebenarnya ngomong tuh kenapa begitu keuntungan habib juga kagak begini anak tinggal di Indonesia sehingga warga negara Indonesia dia dengan doanya untuk kebaikan negaranya itu orang berdarah RI tuh dari mana habib sampai sejauh itu anak punya Tuhan Allah ta'ala anak punya Rasulullah sebagai nabi dalam panutan anak punya punya-punyak sampai punya orang tua punya guru-guru orang soleh yang dalam ajarannya tidak sentuh negara tapi anak didik yang mengerti ilmu dengan simpat pengamalan datang Tuhan berikan ketelusannya sehingga dia cinta negara karena dia dapat ilmu di dapat doa di dapat segala di negara di mana dia tinggal yakni Indonesia kalau makhluk Indonesia sadar itu semua enggak ada A enggak ada B kesel marah wajah tapi tidak merugikan jawabun dia setelah berdara R RI tuh siri-siri makanya hubel waton minat iman cinta tanah air bagian iman anda bukan setengah Hai orang-orang nggak kenal ilmu anak zofah miliman kebersihan itu setengah iman eh orang bodoh eh bagian dengan setengah lain bagian boleh satu persen bukan setengah makanya yang begitu dipanggil ulama tuh ulama-ulama apa jajaran yang begitu kebanyakan Indonesia orang dalam predikat ulama tapi lepas tanggungjawab kepada dirinya dan kepada umat tapi tetap karena keuntungan harta dapat dengan berikat menya dengan berikat ulama mereka tetap bertahan dengan berdikatnya dah anjing-anjingnya agama Arab 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah